Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indra Novoravensyah dari kelas 12.4 Hari ini saya ingin menceritakan sejarah tentang pendirinya perusahaan yang memproduksi produk botolakwa Hampir semua orang sukses itu dulunya adalah orang-orang susah Mereka adalah pekerja keras, rajin, dan akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di akhir Salah satu contoh orang sukses itu adalah seperti pendiri perusahaan raksasa yang memproduksi aqua Yaitu Pak Tirto Otomo Pak Tirto ini lahir pada tanggal 9 Maret 1930 Beliau itu sudah bekerja di perusahaan asing Dan dia sering sudah melayani tamu-tamu luar negeri Tetapi ada sesuatu kejadian yang membuat dia malu dan sedih Itu yakni disebabkan karena salah satu tamunya itu ada yang kena diare Terus perutnya kayak gak enak gitu Dan itu disebabkan karena dia telah meminum air yang disajikan Setelah itu Pak Tirto pun kebingungan Padahal dikirinya itu air putih yang bersih Soalnya dia itu setiap hari sudah meminum sama temen-temennya itu tiap hari Pak Tirto ini kayaknya air putih yang Bapak berikan ini kayaknya kurang sehat Soalnya saya abis minum saya perutnya ini Pak Aneh-aneh Kayak BAB yang gak lancar Pak Patas aja soalnya air yang Pak Tirto sediakan itu Itu cuma air tanah direbus Jadi kayak kurang higienis Itu kan kalau bagi semua orang Indonesia kan Semuanya kan biaya aja Kayak biasa aja Tapi kalau bagi orang-orang negeri yang sering minum air-air higienis Itu jadi kayak aneh gitu rasanya Akhirnya dari kejadian ini Pak Tirto ini punya ide untuk membuat air minuman kemasan Dan higienis Agar semua orang bisa minum Itu kan soalnya Pak Tirto itu mikir gitu Karena di Indonesia itu belum ada yang bikin kayak air-air kemasan higienis gitu Pak Tirto lalu menyuruh adiknya Untuk pergi ke perusahaan Thailand yang memproduksi air dan kemasan Agar tujuannya itu belajar secara jelas Secara membuatnya dan cara memasarkannya Setelah adiknya balik dari Thailand Dan mengajarkan Pak Tirto Pak Tirto pun langsung meminta resign Atau mengundurkan diri dari perusahaan asing yang dia dulu kerja Dia itu rencananya itu ingin bikin perusahaan sendiri Yang membuat air dalam kemasan kayak gini Lalu setelah dia membuat perusahaan itu Setelah udah jadi Dia menamai perusahaan itu sebagai PT Golden Mississippi Produk pertamanya itu masih pake gelas beling atau gelas kaca Yang berukuran 900 mili Oh iya itu dulu perusahaan itu mulai pada Agustus 1974 Dulu nama pertama aku itu kalau gak salah Pour River Itu arti dari kayak kayak kata pure Jernih gitu Tapi lama-lama diganti jadi Aqua Soalnya Aqua itu mempresentasikan air secara langsung Lalu setelah perusahaan Pak Tirto sudah jadi Atau PT Golden Mississippi sudah jadi Itu apakah aku langsung laku Langsung banyak yang beli Oh tidak Itu masih Masih banyak yang Masih banyak yang mempertanyakan Kok ini air kemasan dijual sih Beneran ini kan gampang dibuatnya Tiap hari kan kita punya di rumah Semua orang jadi kayak mikirnya Aqua itu Produk konyol Soalnya itu gampang banget diambil Eh gampang banget dibuat Itu pun berlangsung selama 3 tahun Pak Tirto jadi kayak Mudah Maka berbagai cara Memasarkan kemana-mana Amek keliling-liling Jual-jualin Aqua Itu masih banyak yang belum mau Jadi kayak masih pada anggap konyol Terus itu Indonesia masih belum bisa Menerima air kemasan itu Kedalam pasar Indonesia Pak Tirto pun sudah stress Dia udah mulai menggila Karena itu udah hampir bangkrut Perusahaannya Pak Tirto yang sudah kerja giat Malam siang hari sampai pagi Belum panjang nonstop Itu akhirnya menyerah Karena itu udah banyak banget Duit yang dikeluaring buat Aqua Terus waktunya udah banyaknya dikeluarin Eh tapi aku masih belum ada tanda-tanda Buat sukses Dan itu gak lagi banyak yang Nolak Aqua Ke pemasaran Indonesia Dan terus banyak yang mengejek Dan banyak yang menyayangi Kalau Pak Tirto ini harus jangan keluar Dari pekerjaan sebelumnya Cuma buat Aqua Sekarang lo nyesel kan Gak ini Apa namanya Gak kerja di asing itu Harusnya lo Harusnya lo ini aja Stay disana Daripada buat jualan air ini Gak lakukan Rugi kamu kan Terus akhirnya Pak Tirto Itu udah mulai gak kuat Akhirnya dia mencoba Semua cara gila Kayak Misalnya kayak Kayak ini Apa namanya Naikin harga Harga sebelumnya Tiga kali lipat Dari Loh Kalau malah dinaikin Tiga kali lipat Orang harga sebelumnya aja Gak laku Kalau dinaikin Malah tambah gak laku Ya mau gimana lagi Orang udah mau bangkret Jadi Biarpun gak laku Itu juga gak apa-apa Pikirnya Pak Tirto kayak gitu Terus Terus itu Selanjutnya itu Pak Tirto ini ganti Target pemasarannya Ke perusahaan asing Kan ada Kan ada banyak tuh Di Indonesia Kayak perusahaan Korea Yang ngurusin To Jagorawi Tapi sayangnya itu Pemasarannya itu Dikit Buat perusahaan asing Ya mau gimana lagi Semua cara kan Semua cara kan Layak di Layak di ini Dicoba Akhirnya Pak Tirto Ini ke perusahaan asing Ngasih Ngasih ke rekan Perusahaan asing itu Ncoba Disuruh coba Eh gak Gak disangka-sangka Mereka itu suka Katanya Wah ini baru seger nih Enak nih Daripada air tanah Akhirnya Itu orang langsung ngelaku itu Baik yang beli Person asing itu Terus Baru Orang-orang Masyarakat Indonesia itu Pada ini Pada percaya Oh Ternyata seger ya Coba dicoba Akhirnya pada nyoba Eh iya Pada percaya Akhirnya sama Pak Tirto Lalu setelah Semua masyarakat Indonesia Percaya Kalau Aku itu enak Diminum Terus itu udah Udah laku Akhirnya Perusahaan aku itu Bangkit Dan tidak Dibaik Dan tidak Ditolak-tolak oleh Pemasaran Indonesia Akhirnya diterima Karena Karena jaman Waktu itu udah ada Plastik Jadi sekarang Indonesia pindah Dari botol kaca Ke Kemasan plastik Nah itu Jadi kayak Jadi tamah mudah Jual-jualnya Akhirnya Seiringnya Waktu Aqua itu Jadi Ini Apa namanya Mempresentasikan Air bersih Terus Sekarang Aqua ini Udah jadi Baik-baik tersebar Ada di desa Di kota Ada di Haltebus Ada di airport Ada di Ini warung Ada juga di warung Terus itu juga Jual-jualan Di gang-gang Kecil gitu Akhirnya Itu Patir itu Bangga Dan akhirnya Dia sudah Bisa Tenang Matinya Karena Mimpinya itu Telah-telah Telah tercapaikan Dan Patir itu Meninggal Pada tahun 1994 Tapi Biarpun Beliau meninggal Semangat Dan Inspirasinya Itu Akan Terus Menyegarkan Kita